Saya Madain Bali, mantap! Ya, sahabat saya, sebelum kita melakukan proses pemindahan atau reporting dari bakalan bonsai Bougainville, yang sudah disambung dengan Bougainville Singapura. Jadi kali ini masih proses pencarian pupuk ya, jadi pupuk yang kali ini kita pakai adalah pupuk kandang, ini adalah kotoran sapi, namun ini sudah menjadi tanah ya, ini bagus sekali untuk pertumbuhan bakalan bonsai. Jadi kalau tidak ada pupuk atau kotoran kambing, kita juga bisa menggunakan dari kotoran sapi yang sudah menjadi tanah ya, atau sudah terurai. Nah, dan pupuk ini nanti kita campur dengan pasir malang ya. Nah, kita kenalan dulu ya, sama bapak yang satu ini, Mr. Gede Jambul. Kali ini saya ke rumahnya Mr. Gede Jambul untuk reporting dari bahan Bougainville. Nanti simak di mana bentuk Bougainville-nya, nanti kita melakukan reposisi dan juga penanaman di atas pot. Dan kali ini masih sibuk kita mencari pupuk ya, nah ciri-ciri pupuk yang bagus ya, ciri-ciri pupuk yang bagus, artinya pupuk ini sudah terurai ya, atau kotoran sapinya sudah terurai menjadi tanah, seperti ini. Ini bagus ya, ini yang kita ambil. Nah, sebelumnya yang nanti akan kita bongkar adalah bakalan dari Bougainville ini. Jadi nanti kita lihat bagaimana, jadi nanti kita lihat bagaimana akarnya ya, mudah-mudahan bagus. Nanti kita naikkan ke atas pot. Ini unik sekali ya, ini karena ada lubang ya, karena ada lubang, wow. Lubangnya sangat bagus. Ada lubangnya, dan sangat bagus. Bougainville ini sudah disambung dengan Bougainville Singapur. Jadi aslinya seperti ini daunnya, besar-besar, percabangannya juga jarang, dan sudah disambung dengan Bougainville Singapur. Percabangannya sangat rapat dan daunnya sangat kecil ya, jadi sangat bagus sekali untuk bonsai. Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton